Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan dan Pak Menteri Kooperasi UKM. Hari ini rapat internal membahas terkait dengan pengetatan arus barang import. Jadi di latar belakangi dengan beberapa keluhan dari asosiasi maupun masyarakat yang terjadi akibat tingginya atau banjirnya barang import di pasar tradisional, sepinya pasar tradisional, dan peningkatan penjualan bukan barang dalam negeri di e-commerce. Nah yang ex-import ini tentunya akan mengganggu terhadap bangsa pasar produksi dalam negeri, kemudian juga maraknya import ilegal pakaian bekas, dan juga di sektor industri tekstil terjadi PHK. Oleh karena itu, perlu beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut untuk diregulasi ulang. Nah pemerintah, tadi arahan Bapak Presiden untuk fokus pada pengetatan import komoditas tertentu. Nah komoditas yang dipilih adalah mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, pakaian jadi, dan aksesoris pakaian jadi, dan juga produksi tas. Jumlah HS code-nya yang dirubah ada 327 kode pos untuk produk tertentu, untuk pakaian jadi ada 328 kode pos, dan untuk tas ada 23 kode HS. Nah saat sekarang yang sifatnya pos border dirubah menjadi border, dan dengan persetujuan import dan juga laporan surveyor. Nah Indonesia sendiri sudah menangani beberapa komoditas, baik yang ada lartas, itu ada 60 persen, dan non-lartas ada 40 persen. Dan kemudian dilakukan pengawasan kepada importir umum. Nah importir umum yang menjadi dari pos border menjadi border, dan juga ada penegak, dalam pelangkap penerimaan di border, itu service level agreement dan arrangement-nya harus tetap. Jadi jangan sampai ini menambah dwelling time. Dari Indonesia sendiri, di negara ASEAN, dwelling time kita nomor 2 terbaik sesudah Singapura, yaitu sekitar 3,2 hari. Singapura 3 hari, yang lain di atas 4 hari. Dan akibat dari perubahan pos border menjadi border, maka ada regulasi yang harus diperbaiki dari kementerian. Jadi peraturan Menteri Pertanian harus perubahan, melakukan perubahan, perdagangan, perindustrian, badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan, Menteri SDM, dan Kominfo. Bapak Presiden minta bahwa peraturan Menteri turunannya ini bisa segera direvisi dalam waktu 2 minggu. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan melalui kawasan berfasilitas, tadi Bapak Presiden mendorong untuk industri tekstil yang mengalami PHK, mereka diberikan tambahan kemudahan untuk menjual di dalam negeri. Saat sekarang, mereka diberikan ekspor 50% dan kalau menjual di bawah 50% untuk ekspor, maka diberikan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, permen-perin terkait dengan industri tekstil itu perlu juga direvisi ataupun dibuat yang baru. Kemudian, kebijakan lain yang didorong adalah pakaian bekas. Nah, pakaian bekas ini karena dilarang, maka peredarannya pun perlu dilarang dan Menteri Perdagangan akan masuk dalam revisi perbendak tersebut. Kemudian, import barang titipan atau jasa titipan, nah ini adalah pengetatan di pelabuhan-pelabuhan. Nah, ini kerjasama dari Dirjen Imigrasi, jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk import jasa barang titipan. dan dari Kementerian Keuangan kan sudah membuat regulasi untuk barang titipan itu yang bebas di bawah 500 dolar. Yang sisanya tentu dikenakan biaya masuk. Nah, usul lain tentu dibentuk Satgas terdiri dari Polri, Biacukai, Perdagangan, Perindustrian, Kooperasi UKM, Kominfo, dan Badan Karantina. Kemudian juga perlu diperkuat terkait dengan digital, kelembagaan terkait dengan Badan Perlindungan Konsumen, kemudian KPPU agar bisa menjaga unfair practice tetapi di sektor digital, dan juga pengenaan semua standar baik SNI, BIPOM, maupun sertifikasi halal untuk sektor e-commerce. Dan untuk khusus untuk industri tekstil, akan ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk restrukturisasi melalui KSSK, melalui perbankan, agar industri tekstil bisa bersaing dan mengurangi atau menghindari dari PHK. Demikian Pak Mendak ingin menambah? Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup.